Hai bun assalamualaikum di video kali ini saya mau buat dessert puding coffee tiramisu ini tuh enak banget lumar dan cara buatnya juga sangat simpel jadi bunda-bunda di rumah wajib coba dibuatkan untuk keluarganya Nah untuk bahan dan takaran lengkapnya nanti saya lampirkan di kolom deskripsi ya bun Nah ini tuh Bunda bisa lihat sendiri itu sangat emak apalagi disajikan saat dingin Nah langsung saja kita buat pertama-tama disini saya pakai 500 ml susu UHT putin kemudian satu buku kukus agar-agar tanpa rasa nah ini juga saya pakai empat kopi instan ini rasa kopi tiramisu kemudian enam sendok makan gula pasir kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata setelah semuanya tercampur rata kita masak sampai mendidih nah ini sudah mendidih langsung kita pindahkan ke wadah pindahkan ke wadah pirex kita diamkan sampai pudingnya mengeras setelah pudingnya mengeras lalu kita lanjutkan membuat pelanya ini pelanya saya pakai 500 ml susu UHT 100 gram keju parut dan 100 ml susu kental manis yang warna putih dan dua sendok makan kopi maizena kita aduk-aduk sampai bahannya semua tercampur rata lalu kita masak sampai mendidih dipastikan saat masa kita aduk-aduk terus supaya adonannya tidak ada yang bergeringnya nah ini sudah mendidih langsung saja kita tuang di atas puding kopinya kita tuang semuanya kemudian untuk topinya disini saya pakai bubuk cocoa powder atau bubuk coklat nah ini sudah jadi langsung kita coba nah itu enak banget lumar jadi Bunda wajib coba juga di rumah terima kasih semoga merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati